Oke, berapa nilai kapasitor starting dan kapasitor running pada kompresor Multi Pro yang 2 HP, PBC 200-1 ya, nilai kapasitor startingnya dan kapasitor running ya. Oke, jika dilihat dari motornya, ini menggunakan motor yang 2,5 HP atau 2,2 KW. Nanti kita buka di sini motornya, untuk kapasitor startingnya dan kapasitor runningnya nilainya berapa mikro. Oke, motor kompresor ini atau motor listrik ini juga dilengkapi dengan thermal protector ya. Thermal protector yang untuk memproteksi motor kompresor atau motor listrik supaya tidak terbakar ya. Ini kita buka terlebih dahulu cover dari motor listrik. Untuk ampere dari motor ini kurang lebih sekitar 13,5 ampere maksimal ya. Jadi kita ingin mengetahui nilai dari kapasitor untuk elektrik motor atau motor listrik ya. Untuk kompresor yang 2 HP ya. Yang 2 HP sekaligus kita melihat untuk penyambungannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk nilainya ya, kita cek dulu nilainya, kapasitornya. Ini yang kapasitor untuk yang startingnya ya. Itu kapasitor yang running ya. Ini yang running. Nilainya 40 mikro parat ya. Dengan voltase 450 volt. Artinya ini kompresor running ya. Kompresor running karena voltasenya itu tinggi ya. 450 volt. 40 mikro parat ya. Sedangkan untuk yang kapasitor startingnya di sini. Yang startingnya kita lihat. Untuk yang startingnya 200 mikro parat 250 volt ya. Di sini bisa dilihat 200 mikro parat 250 volt ya. Untuk penyambungan startingnya di sini. Ini menyilang ya. Menyilang ya. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan di sini ya. Menyilang. Karena ini fungsinya hanya sekali saja ya. Untuk starting saja. Sedangkan yang kapasitor yang runningnya itu tidak menyilang ya. Tetapi masuk ke kapasitor yang starting. Dan satu lagi masuk ke motor ya. Jadi dua-duanya masuk ke motor di sini. Sebelum masuk ke motor itu dilengkapi dengan thermal protector ya. Ini bisa kita lihat di sini penyambungannya. Ini kapasitor starting. Ini kapasitor starting. Ini kapasitor running. Sedangkan listriknya ada di posisi sini ya. Input listriknya di sini dan satu lagi di sini ya. Sebelum masuk ke motor ya. Ini diputus terlebih dahulu dari input PLN ini. Diputus sama thermal protector yang fungsinya untuk memproteksi motor ya. Jadi untuk kompresor yang 2 HP penyambungannya untuk kapasitor starting dan kapasitor running itu seperti itu ya. Jadi untuk yang runningnya 40 mikro 450 volt. Sedangkan yang startingnya itu 200 mikro farad 250 volt ya. Jadi ketika mengganti atau memperbaiki kapasitor yang starting dan running nilainya harus sama ya. Tidak boleh berubah. Karena nanti akan berpengaruh pada amper dari elektrik motor ini ya. Atau motor listrik ini ya. Karena di sini ampernya di 13,5 ya. 13,5 sampai 18 amper. Jadi jika lebih dari ini atau lebih dari 18 amper. Maka motornya akan problem bisa terjadi panas ya. Panas lebih dan bisa membuat motor listrik ini terbakar ya. Oke itu untuk kapasitor starting dan kapasitor running. Pada kompresor yang 2 HP. Yang PVC 200-1 atau kompresor 2 HP multi pro. Dengan elektrik motor 2,2 kW ya. Oke terima kasih. Oke berapa nilai kapasitor starting dan kapasitor running pada kompresor multi pro yang 2 HP. PVC 200-1 ya. Nilai kapasitor startingnya dan kapasitor running ya. Jika dilihat dari motornya. Ini menggunakan motor yang 2,5 HP atau 2,2 kW. Nanti kita buka di sini motornya. Untuk kapasitor startingnya dan kapasitor runningnya. Nilainya berapa mikro. Motor kompresor ini atau motor listrik ini juga dilengkapi dengan thermal protector ya. Thermal protector yang untuk memproteksi motor kompresor atau motor listrik. Supaya tidak terbakar ya. Ini kita buka terlebih dahulu. Cover dari motor listrik. Untuk ampere dari motor ini kurang lebih sekitar 13,5. 13,5 ampere maksimal ya. Jadi kita ingin mengetahui nilai dari kapasitor untuk elektrik motor atau motor listrik ya. Untuk kompresor yang 2 HP ya. Yang 2 HP. Sekaligus kita melihat untuk penyambungannya. Nah di sini kita bisa lihat ya. Untuk nilainya ya. Kita cek dulu nilainya. Kapasitornya. Ini yang kapasitor untuk yang startingnya ya. Itu kapasitor yang running ya. Ini yang running. Nilainya 40 mikro parat ya. Dengan voltase 450 volt. Artinya ini kompresor running ya. Kompresor running. Karena voltasenya itu tinggi ya. 450 volt. 40 mikro parat ya. Sedangkan untuk yang kapasitor startingnya di sini. Yang startingnya kita lihat. Ini. Untuk yang startingnya 200 mikro parat 250 volt ya. Di sini bisa dilihat. 200 mikro parat 250 volt ya. Untuk penyambungan startingnya di sini. Ini menyilang ya. Menyilang ya. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan di sini ya. Menyilang. Karena ini fungsinya hanya sekali saja ya. Untuk starting saja. Sedangkan yang kapasitor yang runningnya itu tidak menyilang ya. Tetapi masuk ke kapasitor yang starting. Dan satu lagi masuk ke motor ya. Jadi dua-duanya masuk ke motor di sini. Sebelum masuk ke motor itu dilengkapi dengan thermal protector ya. Ini bisa kita lihat di sini penyambungannya. Ini kapasitor starting. Ini dua ini. Ini kapasitor running. Sedangkan listriknya ada di posisi sini ya. Input listriknya di sini. Dan satu lagi di sini ya. Sebelum masuk ke motor ya. Ini diputus terlebih dahulu dari input PLN ini. Diputus sama thermal protector yang fungsinya untuk memproteksi motor ya. Oke. Jadi untuk kompresor yang dua HP. Penyambungannya untuk kapasitor starting dan kapasitor running itu seperti itu ya. Jadi untuk yang runningnya 40 mikro 450 volt. Sedangkan yang startingnya itu 200 mikro farad 250 volt ya. Jadi ketika mengganti atau memperbaiki kapasitor yang starting dan running nilainya harus sama ya. Tidak boleh berubah. Karena nanti akan berpengaruh pada amper dari elektrik motor ini ya. Atau motor listrik ini ya. Karena di sini ampernya di 13,5 ya. 13,5 sampai 18 amper. Jadi jika lebih dari ini. Atau lebih dari 18 amper maka motornya akan problem bisa terjadi panas ya. Panas berlebih dan bisa membuat motor listrik ini terbakar ya. Oke. Itu untuk kapasitor starting dan kapasitor running. Pada kompresor yang dua HP. Yang PVC 200 minus 1 atau kompresor dua HP multi pro. Dengan elektrik motor 2,2 kW ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.